15, 16, 17, 18 Shadalon, seorang pegawai negeri sipil atau PNS, menjalani hukuman jambuk pada Selasa 2 Agustus 2022 di Taman Sari, Banda Aceh. Ia dicambuk karena terbukti menjadi bandar Cip Domino dari game Hikes Domino Island. Ia dijerah dengan pasal maisir atau perjudian dalam Kanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Adapun terbidana yakni Ayye berusia 44 tahun, warga sebuah kampung di kejamatan Syahkuala, Banda Aceh. Ia difonis hukuman 30 kali cambuk oleh Mahkamah Syariah. Namun, ia hanya diganjar 24 kali cambukan setelah dipotong masa tahanan. Ayye ditangkap di Jelingke saat menjual chips. Dengan barang bukti yang didapatkan oleh tim Polda Aceh saat itu, membuat pelaku tak bisa berkutik. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi On TV. Dari Kami, dari Januari sampai dengan Juli ya, Juli, ada 18 kasus yang kami tangkani di provinsi, dan di kota Banda Aceh ada juga. Tapi Alhamdulillah, ada kasus yang terbesar itu kalau dikila. Detailnya itu, silakan kompukasi Polda nanti, karena memang tidak ditangkani Polda. Tapi intinya adalah kasus ini sudah tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu, dan hari ini habis masa penahanan. Makanya, cambuk hari ini hanya satu orang. Jadi karena memang sudah mepet dengan habis masa penahanan. Kalau tidak dicambuk hari ini, berarti dia harus lupat dulu. Pak, mungkin soal kasus penjual CIP ini sepertinya apa, Pak? Di Aceh? Untuk CIP, baik penjual maupun pemain. Nah, ini kan sekarang dikategorikan sebagai maizir di Aceh atau judi. Nah, kita sudah ingatkan seluarga untuk yang pertama tidak main CIP, kemudian tidak menjual milikan CIP, karena itu melanggar secara Undang-Undang Nasional itu melanggar besir, judi, atau judi, dan judi sebagai penjualnya. TKP-nya di Lingke, Polda Aceh, dan pendidik yang menengani dari Polda Aceh. Dan keputusan Mahkamah Syariah Kota Bandan Aceh, yaitu 30 kali cambuk, dengan dipotong masa tahanan sebanyak 6 kali. Pak, apa betul? Yang dieksekusi hari ini, pegawai negeri sipil? Atau seperti apa, Pak? Ya, di pegawai negeri sipil di salah satu. Nah, kebetulan seperti ini. Karena ini yang menengani Polda Aceh, kemudian jaksa juga jaksa dari Kejati Aceh. Selekatnya, untuk hari ini, karena eksemasinya memang di lokusnya Bandan Aceh, jadi kita kerjasama dengan Polda Aceh dan Kota Bandan Aceh, serta Kenyati dengan Jari Bandan Aceh. Selamat pagi.